Pemirsa Komisi 3 DPR menunda uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan pelaksanaan fit and proper test baru akan dibahas Komisi 3 pada Senin pekan depan. Nasib calon pimpinan KPK yang diajukan pansel KPK kepada Komisi 3 DPR masih terkatung-katung setelah Komisi 3 DPR menunda uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK. Padahal masa jabatan pelaksana tugas pimpinan KPK yang sekarang akan berakhir pada Desember 2015. Anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribu mengungkapkan pelaksanaan fit and proper test calon pimpinan KPK baru akan dibahas pada rapat pleno Senin pekan depan. Secara aklamasi seluruh praksi-praksi menyepakati rapat pleno dilanjutkan hari Senin karena masing-masing praksi sebagian sedang mendalami dan kemudian sebagian sedang berkoordinasi dengan pimpinan partainya. Sementara itu, sejumlah aktivis anti korupsi menilai penundaan proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK oleh Komisi 3 DPR RI merupakan upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut. ICW mendesak agar DPR segera melakukan fit and proper test calon pimpinan KPK. Kami khawatir bahwa sikap mengulur-ulur waktu yang dilakukan oleh DPR ini jauh dari kepentingan penguatan KPK. Jangan-jangan ini bisa dianggap sebagai rangkaian upaya pelemahan KPK karena juga dalam waktu-waktu sebelumnya DPR itu sudah mengajukan argumen-argumen yang juga kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Misal soal revisi undang-undang KPK. DPR itu kekeh sekali untuk melakukan pembahasan revisi undang-undang KPK. Jangan-jangan ini juga adalah salah satu upaya untuk tanda kutip menyanderak kepentingan KPK. Beberapa fraksi saat ini masih harus mendalami dan berkonsultasi lebih dulu dengan pimpinan fraksinya. Komisi 3 mempermasalahkan ketiadaan unsur kejaksaan dalam 8 capim KPK. Selain itu ada capim KPK yang tidak memiliki latar belakang sarjana hukum. Tim Liputan MNC Media memberitakan.